Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan review SAF Viguarts Sinkocoseho Kamerader Os Burakawani Kombo Setelah yang satu ini Oke jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi review Seris Os kita Kalau kemarin ada Gatakiriba, Latatoratar Tajadol, terus ada Sauta dan juga ada Sagoso Paling baru kemarin dan kali ini kita akan Review Burakawani Kombo Jadi Burakawani ini munculnya Gak di series tapi di movie nya Tapi tetap saya ambil karena ini termasuk Salah satu kombo yang satu warna gitu loh Jadi bukan kayak Super Tatoba Dan juga bukan seperti Tamasi Kombo kemarin Tapi ini memang bener-bener spesies Baru dan juga kombo baru makanya Burakawani masuk ke list di series Kamerader Os yang kita review kali ini Dan ini saya pre-order di Ivan Tribuana seharga Rp 1.450.000 Thank you buat Ivan Tribuana Jadi kalau temen-temen pengen pre-order Atau pengen beli ready bisa cek di facebooknya Ivan Tribuana oke Nah gak perlu berlama-lama lagi kita langsung review SIV Guard Sinko Coseho Kamerader Os Burakawani Kombo Seperti biasa kita akan coba review dari packagingnya dulu Jadi ini ala-ala Sinko Coseho pada umumnya lah pokoknya Di bagian depannya ada penampakan close up dari Kamerader Os nya Dengan filter noise nya seperti ini kira-kira Terus di bawahnya ada logo dari Bandai berwarna biru Tamasi Nation dan juga ada logo dari P-Bandai Hologram Tamasi Nation quality Semoga terkualiti dengan baik ya Di bagian samping kiri kanan atas bawah Sama seperti Sinko Coseho pada umumnya Di bagian belakang ada beberapa pose dari Kamerader Os nya Oh disini dia dapet strolling nya ya Dan baiklah kita langsung unboxing SIV Guard Kamerader Os Burakawani Kombo Oke kita unboxing Yang pertama seperti biasa kita mendapatkan kertas seperti ini Wow berikutnya figure nya ini keren banget Dan ini aksesoris nya cukup lumayan banyak sih ini Dan baiklah coba kita review dari aksesoris nya dulu ya Oke yang pertama kita mendapatkan empat tangan seperti ini Ya kayak mau megang sesuatu kayak gini Detail nya biasa aja seperti ini sih Selanjutnya mendapatkan empat tangan ini kayaknya buat megang medal-medal nya Kayak gini Selanjutnya mendapatkan empat tangan yang ternyata di bagian terapet tangan nya ada corak seperti itu sih Iya kayak kura-kura gitu Dan yang terakhir kita mendapatkan empat tangan yang menunjuk seperti ini Satu pasang aja gak ada yang lain Berikutnya seperti biasa kita mendapatkan empat seperti ini Buat scanning nya Dan juga ini buat melepas medal-medal nya Dan yang paling unik kita mendapatkan seruling disini Seruling buat memanggil jurus dia yang kobra di bagian kepalanya itu Kayak gini detailnya Ini agak bengkok gitu ya Ya memang bengkok sih ini Oke Dan yang paling unik adalah kita mendapatkan kotak disini Detail kotaknya cakep banget tuh Ukir-ukirnya cakep Nih kayak gini detail kotaknya Bagus banget ini Jadi ini bisa dibuka gak ya Oh bisa dibuka Oh ternyata ini buat nyimpan medal-nya di dalamnya Iya jadi ini buat nyimpan medal-nya Cakep sini dapat kayak gini Cakep-cakep Dan yang terakhir kita mendapatkan beberapa medal Medal utamanya sih Harusnya ada Kobra Terus ada Kame dan juga ada Wani Wani atau Kani ya? Wani ya kalau gak salah Burak Kawani ya bener Kame itu kurang-kurang Kayak gini detailnya Gak begitu keliatan sih ini Tuh detailnya gak begitu keliatan dia Coraknya Dan baiklah kita langsung review SIVGUR Kamer R.O.S. Burak Kawani Combo Sub indo by broth3rmax Oke dan inilah dia SIVGUR Burak Kawani Combo Wow ini Masih segel sih ini Dan baiklah gak perlu berlama-lama lagi Kita langsung review dari bawah sampai ke atas Seperti biasa Oke di bagian terapak kakinya Kira-kira seperti ini detailnya Seperti ospada umumnya lah Terus naik lagi di bagian buayanya Di bagian kakinya Wah ini warnanya warna cakep banget Warna orannya metal Eh bukan orannya sih Ini warna-warna kayak coklat gitu Coklat kemerah-merahan Wah ini gila Keren banget sih ini Pennya cakep banget Detailnya warnanya bagus Iya Jadi ini kayak Merepresentasikan Buaya Kalau kayak gini Tuh Bisa tetap melihat Ini kayak buaya kan Sayang banget SIF itu gak merilis Efek kaki Kaki buayanya Sama seperti SIC Kalau dibikin kayak SIC Bakal keren banget sih Tapi nah detailnya cakep banget Di bagian sepatunya Seperti ini Pergelangannya seperti ini Terus ini juga ada Gigi-gigi buayanya Kayak gitu Jadi kayak nyatu gini Misalnya diginiin Cakep banget Jadi bagian belakangnya Kira-kira seperti ini aja Warna hitamnya Hitam doff Seperti itu Ini warna metalik ini loh Yang bikin keren sih Ini tuh Kayak gini detailnya Cakep Terus bagian Drivernya Seperti biasa Pada umumnya Di sini saya gak mau masukin Apa medalnya Karena rentan sekali itu hilang Selanjutnya di bagian dadanya Nah dadanya ini Yang menjadi ciri khas Dari Kamer Rider Oss Yaitu melambangkan Tiga binatang Kombonya Yang pertama disini ada cobra Di bagian kepalanya Di bagian dadanya Atau bagian tengahnya ini adalah Si Kura-kura Ataupun kani Di bagian buayanya ini Kakinya ini buaya Jadi burah kewani Berarti wani nih kayaknya Iya Bukan boyo Kok boyo masih jawa jadinya Oke Kayak gini Warnanya cakep sih ini Warna orangnya Coklat Dan juga coklat Pucat gini Di bagian belakangnya Kayak gini aja Di bagian kura-kura Detailnya seperti ini Ini kalau mau disambungin Bisa sih harus ini Ini kayak gini Disambungin Jadi plisai Nah Kayak gini tinggal dirapat Tinggal dirapatin aja sih Ya tinggal di bener-benerin aja sih Focenya Biar bisa Membentuk precise Seperti ini Bagus sih Ini kayaknya joinnya Join beda dari yang lain lah Karena memang khusus Untuk ini Untuk figure ini Oke Naik lagi di bagian kepalanya Nah kepalanya ini Bagian visir matanya Cakep banget Berwarna ungu Seperti itu Jadi si Kamera naos ini Warnanya itu Random semua ya Ini orange Tapi matanya ungu Terus putut tira Warnanya ungu Matanya hijau Jadi cakep sih ini Oke disini juga ada penampakan Dari ular kobranya Seperti itu Jadi seakan-akan Kayak sorban gitu Yang paling unik adalah Di bagian Kuncirnya Jadi dia kayak ada Kuncirnya gitu Oh ini keras Nggak bisa dipapain Hati-hati aja sih Ini Ya nggak serem Dikit juga sih Sayang banget SHF itu Nggak merilis efek Kepalanya Yang sama seperti di filmnya Atau sama seperti di SHC-nya Kalau di SHC-nya Kepalanya itu Dapat kepala kobranya Dan di bagian kakinya Itu dapat Efek kakinya Efek buayanya Sayang banget Di SHF itu Nggak dapet sih Tapi Apa yang kita harapkan dari SHF Oke Dan baiklah kita langsung masuk Ke bagian artikulasinya Oke Berikutnya kita masuk Ke bagian artikulasinya Artikulasinya ini Di bagian kepalanya Harusnya nggak bisa berputar 360 berajat Jadi sampai sini saja Kayak gini aja nih Dia bisanya Kenapa? Karena ini Ngehalangin sih Ini nggak bisa diapapain Bagian Kincirnya ini Kincirnya ini sorry Kayak gini Nggak bisa diapapain Oke Sayang banget Untuk-menunduk dia Sampai sini aja Mendonggak dia sampai sini aja Oke Jadi bagian kuncirnya ini Agak sedikit Kaku sih Jadi dia nggak bisa noleh Nolehnya sampai sini aja sih Oke Tapi normal aja sih Itu sebenarnya Nggak ada masalah Next Di bagian bahunya Ini bisa ditarik Seperti biasa Kayak gini Agar bisa Di Oh ini cukup Bagus sih Tuh Sampai setinggi ini dia Cakep-cakep Ini cakep Kayak gini Oke Sampai sejauh ini Terus Bagian ini bisa diputar 360 berajat Seperti biasa Kayak gitu Oke Terus juga ada Butterfly join Kayak gini Bisa dimaju-majuin Mudur kayak gini Bagian bisetnya ini bisa diputar Seperti biasa 360 berajat Kayak gitu Di bagian sikunya ini bisa ditekuk Seperti ini Sejauh ini Cakep Di bagian kepata Bagian tangannya Bisa diputar 360 berajat Seperti ini Oke Aman aja Nah yang bikin dia lain Daripada yang lain Di bagian ininya Di bagian Disini ada joinnya juga Ternyata Jadi ini Bisa di Pertama ini bisa diputar Bisa diputar 360 berajat Seperti ini Bagian ininya Eh gak 360 berajat sih Dia mentok Sampai sini aja Kayak gitu Dibalikin lagi aja Seperti ini Ini bisa diputar 360 berajat Tuh bagian ininya Tuh bagian ininya Ada Ada Pergerakan sih Jadi itu yang membedakan Dari yang Biasanya Jadi kita bisa bikin pose Dia menjadi kayak Mau ngeperisai gitu Kayak gini misalkan Nah jadi bisa bikin perisai Kayak gini kurang sempurna sih Harusnya bisa lebih rapat lagi Kayak gini Cakep kan tuh Fitur di bagian Pergelangan tangannya sih Cakep sih ini Di bagian ini nih Bagus Bagus banget Selanjutnya di bagian torsonya Dia bisa di Menunduk seperti ini Mendongak seperti ini Jauh banget bisa Oke ke kiri Ke kanan bisa Ini Kayak gini Mantap sih bagian torsonya Normal pada Normal seperti os pada umumnya lah Lanjut lagi di bagian pangkal pahaknya Ini bisa diputar Harusnya Cuman yang keras banget Kayak gini Eh eh Aduh hati-hati Hati-hati loh Ini kalau udah cat metalik nih Rentan banget untuk Oke ini ternyata bahannya Bahan lembut sih nih Oh enggak ini bahan plastik Cuman nempel doang kayak gini Hati-hati nih Ke belakang dia sampai sini saja Kesamping dia sampai sini saja Kedepan sampai sini Terus ini juga bisa ditekuk Seperti ini Oke untuk rider kick Normal pada umumnya Terus ini bisa diputar 360 saja Di bagian Pergelangan kakinya Enak banget Oke pivotnya bisa dimainkan Dan ini juga bisa dipatahin Seperti biasa Oke Jadi bagian artikulasi ini Mantep banget sih artikulasinya Cakep ini Cuman agak hati-hati Di bagian ini sih Takutnya Scratch ataupun gimana Karena bahan metalik Kalau sudah di bagian pangkal paha ini Cukup lumayan rentan sih Oke Tapi overall untuk bagian artikulasi ini Cakep semua Apalagi terutama di fitur Kame nya ini Ini bener-bener membantu banget Untuk bisa pose-pose yang aneh-aneh Oke sumpah ini keren banget Sumpah Buat temen-temen Kolektor dari seri Kame Raider OS Bakal terbagi dua nih Yang fokus di seri dan juga Yang fokus ke semuanya Tapi kalau saya Saya fokus ke Kombo satu warnanya aja sih Dengan ini berarti Saya kurang Puto Tira Ya saya yakin sih Kayaknya Puto Tira Bakal muncul di Tamashination tahun 2022 Jadi Bandai itu dari beberapa tahun yang kemarin Tamashination itu selalu memunculkan seri dari Kame Raider OS Kalau kemarin ada Terus juga ada Super Tatoba Dan mungkin saya harap Yang terakhir ini adalah Puto Tira Karena yang Eternity pun juga kemarin Sudah dirilis oleh Bandai kan Tinggal rilis aja sih Sudah pre-order maksudnya Oke jadi dengan ini Lini dari seri Kame Raider OS ini Kurang Puto Tira nya Nah jadi segitu dulu video review kita kali ini Kalau ada kurang-kurang kita mau dimaafkan Buat temen-temen jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya Di umamkan30 Saya Umam pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati selamat menikmati